MNC adalah fitur kunci dari globalisasi ekonomi dunia Ada dua pendapat mengenai MNC Beberapa orang percaya bahwa MNC telah melepaskan diri dari ekonomi dalam negeri dan telah menjadi kekuatan independen yang kuat dan menentukan baik urusan ekonomi dan politik internasional Pendapat lainnya percaya bahwa MNC tetap merupakan makhluk ekonomi dalam negerinya MNC pada dasarnya adalah perusahaan oligopolistik dan berfungsi di pasar yang tidak sempurna Puluhan ribu MNC dengan banyak perusahaan menjalankan bisnis di seluruh dunia Perusahaan-perusahaan seperti itu berekspansi ke luar negeri terutama melalui FDI yang tujuannya adalah untuk mencapai kendali sebagian atau seluruhnya atas pemasaran, produksi, atau fasilitas lain di perekonomian lain Investasi tersebut mungkin dalam jasa, manufaktur, ataupun komoditas Ada tiga kondisi perusahaan ingin melakukan FDI antara lain Pertama, perusahaan harus memiliki keunggulan kepemilikan dibanding perusahaan lain Dan kedua, keputusan FDI harus lebih menguntungkan daripada menjual atau menyewakan Dan yang terakhir, FDI harus lebih menguntungkan dengan menggunakan keunggulan tersebut dalam kombinasi dengan paling tidak beberapa input yang beralokasi di luar negeri Efek utama dari FDI berada pada distribusi pendapatan dalam negeri yaitu antara modal dan tenaga kerja Sifat oligopolistik bisnis internasional penting untuk para perdagangan dan lokasi kegiatan ekonomi Misalnya, karena perusahaan oligopolistik terlibat dalam perilaku strategis Keputusan MNC apakah akan men-export produk dari pasar dalam negeri atau berinvestasi di luar negeri untuk melayani pasar luar negeri akan sangat mempengaruhi lokasi kegiatan ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi di sekitar pasar Dengan cara ini, kegiatan MNC dapat memiliki dampak besar pada urusan ekonomi internasional Menurut Abiyoga, umumnya FDI diawali dengan pembelian saham dari suatu perusahaan Dalam konteks internasional, bentuk investasi dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan operasi di bidang industri pengolahan, industri jasa, manufaktur, ekstrasi sumber daya alam, ekstrasi pengolahan, dan sebagainya FDI dapat berupa pembelian bisnis yang sudah ada atau pembangunan fasilitas baru penirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, dan bahan baku FDI dapat sebagai sarana untuk mengurangi biaya transaksi mungkin lebih murah untuk mengatur secara vertikal melalui FDI daripada melalui transaksi pasar Foreign Direct Investment tidak hanya mengenai transfer kepemilikan dari dalam negeri menjadi kepemilikan asing tetapi juga sistem yang memungkinkan investor asing untuk mempelajari manajemen dari perusahaan dalam negeri FDI dibagi menjadi dua bentuk, yaitu terdiri dari outward dan inward Outward Foreign Direct Investment, yaitu investasi dari dalam negeri ke luar negeri sedangkan inward Foreign Direct Investment, yaitu investasi dari luar negeri ke dalam negeri Pertumbuhan FDI dan aktivitas perusahaan multinasional dari berbagai negara telah mempererah tubungan negara-negara dan hal tersebut semakin mempengaruhi ekonomi global MNC memiliki akses ke faktor produksi di seluruh dunia dan oleh karena itu dapat menggunakan keunggulan spesifik negara seperti akses ke tenaga kerja terampil berbiaya rendah atau sumber daya lokal khusus lainnya Keuntungan FDI dalam kepemilikan dan internalisasi berupa merek dagang atau kepemilikan teknologi tertentu menjelaskan mengapa perusahaan bersedia menanggung biaya dan resiko yang tinggi Meskipun dalam banyak kasus akan jauh lebih efisien untuk mengekspor dari pabrik yang ada di dalam negeri daripada melalui produksi di luar negeri Tujuan internalisasi ini paling baik dapat dicapai melalui FDI dan penciptaan di ekonomi lain anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan Induk Sekarang kita masuk apa itu contoh MNC dari video yang kami sampaikan Nah untuk di video kali ini kami akan menyampaikan contoh satu MNC yang mungkin kalian sudah kenal Apakah itu? Yaitu adalah Samsung Samsung adalah salah satu MNC asal negara keresatan yang telah berdiri semenjak tahun 1938 Namun Samsung mulai terkenal sebagai perusahaan elektronik di tahun 1970 Jadi katakan Samsung ini adalah salah satu MNC terbesar yang pernah ada Dan kita sudah melihatnya ini di kehidupan sehari-hari Entah dari foto elektronik Smartphone-nya, TV-nya, home theater, kulkas, dan sebagainya Nah, Samsung sebagai MNC Seperti yang saya bilang tadi Samsung menjadi perusahaan elektronik di tahun 1970 Melalui perilisan TV hitam putih pertamanya Di TKT 1990 Dimana negara keresatan itu sudah naik Mulai menjadi negara maju setelah bantuan dari Bantuan keuangan dari Amerika Serikat Sejak perusahaan Samsung sudah mulai bangkit menjadi salah satu perusahaan internasional Samsung menjadi terkenal karena produk elektroniknya Salah duanya adalah televisi dan telepon penggam Ya, dalam 13 tahun terakhir Samsung membuka pabriknya di luar kawasan selatan Dengan menetapkan lokasinya di kawasan Asia Tenggara Salah satu-satunya di negara Vietnam Nah, oleh karena itu Samsung bisa dipastikan adalah MNC Karena Samsung telah menciptakan banyak pabrik MNC ini ada kaitannya dengan FDI Yang akan dijelaskan oleh teman saya Samsung telah melakukan foreign direct investment di Vietnam Dengan membangun pabrik untuk produksi di negara tersebut Selama rentang tahun 2008 hingga 2017 Samsung membangun 4 pabrik dengan total investasi sebesar 20 miliar dolar Dua pabrik besar Samsung di Vietnam Yakni yang terletak di Provinsi Bajinin dan Provinsi Taingguyen Menghasilkan output produksi sebesar 61% dari total produksi perusahaan Dan diekspor ke 128 negara di berbagai wilayah termasuk Amerika, Eropa dan juga Asia Tenggara Investasi yang diberi Samsung di Vietnam juga terus meningkat Karena arah perkembangan yang positif Sehingga menjadikan Samsung sebagai investor asing terbesar di Vietnam Dengan mendirikan pabrik produksi Samsung melakukan jenis green front investment Dimana perusahaan tidak mengakuisisi perusahaan yang sudah ada sebelumnya Melainkan membangun sendiri seluruh kebutuhannya Mulai dari infrastruktur, SDM, layanan serta fasilitas penunjang Faktor utama alasan foreign direct investment Samsung di Vietnam Adalah untuk menekan biaya produksi Vietnam diketahui sebagai negara dengan upah pekerja yang rendah Sehingga menarik para investor asing menanamkan modalnya Selain upah pekerja, biaya rendah transportasi, energi listrik Ketersediaan sumber daya, serta infrastruktur Juga berkontribusi mengurangi biaya produksi Sehingga Samsung menanamkan sejumlah investasi Untuk menekan biaya produksi sekaligus menaikkan jumlah output Untuk memenuhi perminta Alasan selanjutnya adalah perluasan pasar Menurut data dari Euromonitor International di tahun 2013 Samsung Electronics Vietnam Memegang pangsa volume terbesar kedua di pasar pangsa of Vietnam Dan menempati peringkat pertama pasar smartphone dengan pangsa 34% Pangsa pasar yang sangat potensial dan menyedihkan Menjadi alasan kedua Samsung berinvestasi di Vietnam Hal ini agar Samsung dapat lebih mudah menjangkau pasarnya Sekaligus memperluas pasar yang sudah ada Dukungan pemerintah Vietnam melatar belakangi investasi Samsung di Vietnam Revisi dan penerbitan undang-undang tentang penanaman modal pada tahun 2014 Memungkinkan bisnis dan investor melakukan bisnisnya secara lebih mudah dan fleksibel Sehingga memperbesar daya tarik FDI di Vietnam Misalnya saja investor asing bebas biaya masuk atas barang impor Yang digunakan sendiri dan tidak dapat diproduksi dalam negeri Penanam modal asing juga bebas pajak penghasilan dalam 4 tahun Sejak tahun pertama memperoleh penghasilan kena pajak Secara khusus, Prof. Nguyen Thailam menawarkan tambahan 3 tahun Untuk membayar setengah dari pajak penghasilan perusahaan Bagi Vietnam, FDI secara khusus memberikan kontribusi 12 hingga 25% Dari total modal pembangunan Vietnam pada tahun 1991 hingga 2017 Selain menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 4 juta orang secara langsung FDI saat ini juga menyumbang lebih dari 50% dari total nilai produksi industri ekonomi Dan juga 70% dari total omset ekspor di Vietnam Selain menurutmu Terima kasih.